Pemberangkatan Jemaah Haji gelombang pertama sudah berakhir di Madinah Arab Saudi. Kita ke Anton Batyar di sana. Anton, kegiatan apa selanjutnya saat berakhirnya gelombang pertama Jemaah Haji ini? Anton. Ya, betul sekali David. Kedatangan Jemaah Haji gelombang pertama telah berakhir dan sekitar 5 jam yang lalu, klotter terakhir telah tiba di Madinah, tepatnya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Mereka adalah klotter 38 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi. Dengan kedatangan mereka, sekaligus menandai berakhirnya kedatangan Jemaah Haji gelombang pertama. Dengan demikian, sejauh ini sudah ada 99.805 Jemaah Haji Indonesia yang tiba di Madinah. Mereka berasal dari 260 kota. Nah, dengan berakhirnya kedatangan Jemaah Haji gelombang pertama, petugas Haji Indonesia di Madinah kini lebih memfokuskan pada proses pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah yang akan terus berlangsung hingga 16 Juni nanti. Dan sejauh ini sudah ada lebih dari 38.000 Jemaah Haji Indonesia yang diterangkatkan ke Mekah. Sementara itu, kedatangan Jemaah Haji gelombang kedua juga sudah dimulai di Jeddah, tepatnya di Bandar Internasional King Abdul Aziz. Dan sekitar pukul 4 pagi tadi waktu Arab Saudi, telah datang Jemaah Haji dari Embarkasi Jakarta Pondok Kede sebanyak 393 Jemaah. Juga Jemaah Haji dari Embarkasi Solo sebanyak 360 Jemaah. Dengan demikian, sudah ada 753 Jemaah yang tiba di Jeddah. Dengan angka itu, secara akumulasi total berarti sudah ada 100.558 Jemaah yang sudah tiba di Arab Saudi. Dan rencananya hari ini akan ada 6.508 Jemaah Haji Indonesia yang tiba di Jeddah. Mereka berasal dari 17 quarter. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madinah. Kembali ke David di studio. Anton Batyarifah yang melaporkan dari Madinah Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih.